Uptd Taman Budaya Kalimantan Selatan terus menampilkan kelompok seni yang ada di Banua agar lebih diketahui warga Salah satunya menampilkan sanggar budaya lintang kencana dari Kabupaten Tanah Laut dengan membawakan sendera tari pejuang tanpa kepala Di panggung terbuka batiyar sanderta Taman Budaya Kalimantan Selatan malam Sabtu 15 Juli 2022 Sebelum menyaksikan sendera tari ratusan penonton yang berada di halaman panggung dihibur terlebih dahulu dengan lagu-lagu banjar Yang dibawakan pula oleh sanggar budaya lintang kencana dari Kabupaten Tanah Laut Dalam sendera tari pejuang tanpa kepala ini, sanggar budaya lintang kencana Tanah Laut mengangkat kisah salah satu perjuangan Datuk Bungur Pada masa penjanjian Belanda di kawasan asam-asam Kabupaten Tanah Laut Datuk Bungur yang memiliki kesaktian kebal terhadap sabaratan senjata tertipu musliat dengan orang kepercayanya yang menjadi mata-mata Belanda Kelemahan Datuk Bungur pun didapat yaitu memakan makanan yang rasanya asam Datuk Bungur yang telah temakan asam telah kehilangan kesaktiannya Belanda pun mulai mengobrak abrik pertahanan dari Datuk Bungur Perang tanding antara kedua belah pihak pun terjadi Namun akhirnya Datuk Bungur dengan mudah ditangkap Belanda Hingga dieksekusi dengan dipenggal kepalanya Terima kasih telah menonton! Belanda pun kada ingin dihianati Maka wayah pengkhianat menyerahkan kepala Datuk Bungur langsung dibunuh Pimpinan produksi Tutut Suprianti Wahid Takuni Prima TV usai pergelaran memadahkan Sendrat hari ini bertujuan untuk memperkenalkan adanya salah satu pahlawan pejuang dari asam-asam Kompeten Tanah Laut Sehingga anak cucu kita nantinya bisa mengetahui bila di daerah asam-asam Memiliki salah satu pejuang yang turut mempertahankan NKRI dari penjajah Tutut Suprianti pun berharap melalui pergelaran ini Maka ada perhatian dari pemerintah daerah untuk memperbaiki akses jalan Dan mulai rusak untuk menuju ke makam Datuk Bungur Sebenarnya kami mengatakan isang ini dengan tujuan untuk mengenalkan salah satu pahlawan Yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luas Dan juga bisa dibilang ketika kami observasi di tempat makam Datuk Bungur ini Di sana keadaan jalannya juga memperhatikan Sehingga kami berharap saat kami mengatakan cerita ini Ini pemerintah akan mengatakan lagi Karena ini juga merupakan salah satu pahlawan yang bernyasa di tempat makam